Oke halo guys di tutorial hari ini saya akan memberikan cara bermain di Tactic of Kings langsung aja ya kita masuk ke event center karena ini hadiahnya lumayan sih guys kalau menurut saya ya terus telah masuk event center klik tombol kiri atas nah ini Tactic of Kings kan kita join langsung kita masuk ke gamenya ya guys Oke caranya di sini kalian ada chance ada kesempatan cara dapetinnya ada di sini tanda tanya ini kalian klik tanda tanya di sini ada login pertama share result ini kalian juga harus dapetin point activity lah 120 180-260 nanti kalian chance kalian akan bertambah Oke ini untuk sekedar kalian tahu hadiahnya seperti ini kita lihat di token store lihat lumayan kan hadiahnya mungkin nanti kalian bisa cek sendiri ya Oke langsung aja kita coba main dulu ya guys masih cari lawan dulu ya kita langsung dapet lawan castle for sale Oke disini kita akan memilih ham prajurit yang ada level 123 disini Inventry archer kuda chariot itu enggak pengaruh yang penting levelnya disini kita pilih hanya ada level tiga nya ada tiga kita pilih yang levelnya paling tinggi ya guys kita confirm oke nah disini kalian kalau ada tiga kartu dengan level yang sama kalian bisa kombinasikan contohnya ini level tiga nya kan ada tiga satu dua tiga kita kombinasi Inventry archer dulu nah kita bisa inginkan kan jadi ini jadi level 42 biji tiga jadi dua Oke kita terang ini kita main berarti ini berapa totalnya dan ini 16 16 tambah 4 tambah 4 batik poin kita adalah eh 40 coba kita mainkan nah saya kalah guys karena dia poinnya 62 oke kita pilih level yang levelnya tinggi di sini ada strategi bener-bener pakai strategi ya guys kalian bisa keep eh kartu kalian dulu nanti bisa digunakan untuk ronde selanjutnya Oke saya rasa ini kartu yang paling bagus ya guys level 32 eh level 5 dengan 32 power level 4 dengan 16 power level 3 dengan 8 power level 2 dengan 4 power dan level 1 dengan 2 power berarti totalnya ada 40 56 62 ya cukup tinggi ya coba kita mainkan nah saya menang ya guys ya kawan cuma dapat 60 poin oke di sini kita akan mencari tiga kemenangan ya lihat hatinya dia ada dua hati saya ada satu karena saya menang sekali dan saya menang sekali oke langsung aja kita main kita pilih yang poinnya paling tinggi pastinya oke di sini saya akan pilih atau ini aja level 4 nya buat karena poinnya cukup tinggi ya guys saya konfirmasi ini ini poinnya cukup tinggi sih guys ya 16 16 32 64 berarti poin saya 68 ya cukup tinggi ya harusnya bisa menang ini guys coba mudah-mudahan aja bisa menang ya Pak menangkan oke next di sini ada level level 3 saya ambil level 2 saya ambil oke oke saya beri contoh ya guys di ronda kali ini saya akan korbankan dan saya akan simpan dua kartu untuk ronda berikutnya oke saya tekan confirm oke guys ya di sini saya akan simpan dua kartu dengan level 4 saya coba ya yang ini tidak saya ikutkan untuk bermain saya keep untuk ronda berikutnya ini ini tiga kartu yang ini saya korbankan untuk ronda yang ini ronda keempat ini gimana guys ya kita coba ya jadi ini keep untuk ronda berikutnya supaya kita punya poin yang lebih tinggi di ronda berikutnya langsung aja main tentu kalah ya dia dapat 64 poin saya korbankan untuk ronda berikutnya nah dua kartu yang tadi nah ini ada guys jadi kita punya empat kartu guys level 4 ini cukup ini kuat guys harusnya bisa menang ya guys ya saya pilih level 4 nya ada empat dan saya kasih saya ambil level 3 saya konfirmasi yang level 4 ini saya sintetiskan saya gabungkan supaya menjadi dua level 5 dengan nilai 32 oke sudah berhasil sukses ini sudah nggak ada lagi yang bisa digabungkan ya guys langsung aja saya pilih ini 32 32 64 tambah 16 88 88 harusnya nih saya menang guys ya oke guys langsung kita play 88 lawan 66 menang guys setiap kalian menang kalian akan memperdapatkan 10 poin oke guys sekian dari saya terima kasih selamat menanggalkan selamat menanggalkan kesempatan saya setiap kalian oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.